Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini adalah perbandingan WLV911S dan Echin E119 Dan ini dia videonya Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagian kanopinya Nah ternyata kanopinya itu sedikit mirip untuk desainnya tetapi bahannya itu berbeda Echin E119 sedikit lebih keras ketimbang WL911S Echin keras tetapi fleksibel tetapi pada WL911S fleksibel sekali ya untuk desain covernya Kedua dari pabrikannya mengklaim bahwa bahannya adalah durable impact Jadi tahan terhadap benturan Dan ini adalah perbandingan selanjutnya Kedua helikopter ini memiliki desain flybarless Jadi hanya memiliki satu level pada propellernya Saat kita membuka kanopinya ada dua PCB yang berbeda WL912 berwarna merah dan Echin berwarna biru Letak dari komponennya juga berbeda Letak dari antenan transmitternya juga berbeda Motor yang digunakan sama 8520 untuk menggerakkan motor utamanya Framenya juga terlihat sekilas sama Kedua helikopter ini memiliki rangka yang terbuat dari bahan ABS Dan ini adalah compare yang selanjutnya Kedua helikopter ini memiliki desain flybarless Jadi hanya memiliki satu level pada propellernya Di bagian atas kita bisa melihat ada propeller guard Yang berguna pada saat penerbangan indoor Kemudian untuk bergerak atau bermanuver Helikopter ini membutuhkan dua servo Untuk bergerak maju, mundur, bergeser ke kiri dan ke kanan Untuk desain propellernya mirip Jadi Echin bisa anda gunakan di WL Toys Dan begitu juga sebaliknya Yang berbeda adalah servo pada WL Toys lebih kecil Ketimbang servo yang dimiliki Echin E119 Untuk desain propeller shaftnya juga mirip Terbuat dari plastik Yang membedakan di bagian bawahnya adalah gear rotor asnya WL Toys Desainnya dia ada kembangnya Tetapi pada Echin hanya bulat polos ya Seperti ini aja Kemudian pada WL Toys Gear motornya itu terbuat dari metal kuningan Yang langsung dihubungkan ke motor asnya Untuk menggerakkan propellernya Sedangkan pada Echin E119 Itu gearnya terbuat dari plastik Yang dihubungkan ke main gearnya Untuk menggerakkan propellernya Untuk frame-nya Berbeda antara WL Toys dan Echin Echin sedikit lebih keras ketimbang WL Toys Jadi untuk desainnya memang agak sedikit lentur Ketimbang Echin ya Produk dari WL Toys ini Apakah dengan memberikan kelenturan pada frame-nya Akan lebih baik ketimbang produk dari Echin Nah simak terus videonya ya Dan itu adalah perbedaan Yang ada di bagian dalamnya Kita lanjut untuk membahas Perbandingan selanjutnya Pada Echin Anda diberikan lampu orientasi Di bagian belakang Jadi untuk lampu orientasi ini Berpengaruh sekali Dan berguna sekali Pada saat penerbangan malam hari Dan untuk tailnya Batang tailnya itu lebih besar Echin ketimbang WL 912 Echin, tailnya lebih panjang ketimbang WL 911S Nah itu dia untuk tailnya Jadi lebih besar Echin dan lebih panjang Echin Kita lanjut untuk membahas perbandingan selanjutnya Sedikit kita singgung tadi di bagian depan Untuk propellernya Kita akan bahas propellernya secara detail di bagian ini Nah Untuk WL Toys Desain propellernya itu Satu bagian atas dan satu di bagian bawah Agak sedikit mereng Berbeda dengan Echin E119 Tapi untuk desainnya itu dia mirip Propeller WL Toys dapat anda gunakan di Echin Dan begitu juga sebaliknya Hanya perbedaan desain di bagian ujungnya saja Dan ini dia untuk propeller Echin E119 Kalau kita sejajarkan seperti ini Akan terlihat perbedaan desain dari Saft, motor, propeller di bagian atasnya Kemudian untuk propeller di bagian tailnya Itu dia antara kedua helikopter ini mirip ya Desainnya mirip dan panjangnya pun juga sama Jadi anda dapat menggunakan Kedua propellernya ke masing-masing helikopternya Dan untuk desain tailnya Sama-sama ditenagai dengan 6-15 motor Dan ada stabilizer di bagian bawahnya Kalau kita dampingkan seperti ini Tailnya akan sangat terlihat jelas sekali perbedaannya Jadi Echin E119 diberikan lampu orientasi di bagian belakang Dan lebih panjang ketimbang WL 911S Kita lanjut untuk membahas perbandingan selanjutnya Lanjut kita bahas adalah perbedaan dari baterainya WL 911S hanya dibekali dengan 300mAh 3,7V Sedangkan pada Echin 350mAh 3,7V Jadi bedanya 50mAh dari kedua helikopter ini Bentuknya juga pada baterai Echin sedikit lebih tebal Ketimbang WL 912 Konektor baterainya pun juga mirip Jadi kedua baterai ini dapat anda gunakan ke masing-masing helikopter Dan selanjutnya kita bahas adalah bentuk dari transmitternya Nah kita bisa melihat ya Jadi bentuknya memang sedikit identik Hanya perbedaan finishing pada bagian warnanya saja Tombol-tombolnya pun letaknya juga mirip Tombol pada WL 911S diberikan aksen chrome Sedangkan pada Echin E119 hanya hitam dop seperti biasa Tempat baterai di bagian belakang dan Kedua transmitternya sama-sama ditenagai dengan 6 buah baterai A2 Pada Echin di bagian belakang anda bisa melihat Tempat untuk meletakkan penyangga transmitternya Sedangkan pada WL 911S sudah diberikan penyangga pada transmitternya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh